Saudara Gubernur Sugianto Sobran bersama seluruh Bupati di Kalimantan Tengah akan mengaudit seluruh perusahaan besar Kelapa Sawit, termasuk mengancabut izin bila ada perusahaan yang tidak membantu pembangunan wilayah di sekitar perkebunan. Gubernur Kalimantan Tengah mengundang lima Bupati di wilayah Barat Kalimantan Tengah untuk menginventaris permasalahan perkembangan wilayah di sekitar kebun perusahaan Kelapa Sawit. Selain tidak adanya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa, banyak perusahaan yang hingga kini tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kebun plasma kepada masyarakat sekitar, seperti yang sudah diatur dalam peraturan sebelumnya. Oleh karena itu, Satgas Terpadu akan dibentuk untuk mengaudit seluruh perusahaan sawit, serta menindak tegas perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Tadi kami sepakat, kami akan membentuk Satgas dengan Kabupaten, dan juga dari sisi dengah akan membentuk tim untuk melihat dari segi lingkungan, kami akan mulai bekerja untuk mengaudit kebun-kebun besar, supaya semuanya tujuan akhirnya para pengusaha ini sadar, bahwa plasma ini wajib harus ada 20% dari luasan diperuntukkan untuk masyarakat yang di sekitar hutan. Permasalahan itu, mereka ini tidak memenuhi komitmen dan tidak mau itu yang susah. Nanti saya mengingatkan kepada para investor, mari sadarlah, mari kontribusi bersama-sama dalam kita menjaga membangun negara kita. Jangan cuma mencari uang, tapi bagaimana membantu masyarakat kami yang ada di sekitar hutan, sekitar kerbunan.